Saudara hujan teras membuat tebing sungai longsor di Tegal dan akibatnya sebelas rumah yang berada di tepi sungai itu rusak parah dan beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Beginilah kondisi salah satu bangunan rumah warga yang terdampak longsor bantaran sungai Kaligung di desa Kajen, Kabupaten Tegal, Jumat Siang. Longsor pada bantaran sungai sepanjang kurang lebih 200 meter memicu pergerakan tanah sehingga mengakibatkan rumah ini rusak. Sementara bangunan bagian depan yang tersisa kondisi temboknya miring dan retak-retak. Pemilik rumah kini mengungsi ke rumah saudaranya karena tak berani menempati rumahnya yang sewaktu-waktu bisa ambruk. Kondisi yang sama juga menimpa bangunan rumah lainnya yang terletaknya berdekatan. Tak hanya temboknya yang retak-retak, namun juga lantainya. Bahkan posisi bangunan sudah miring karena pondasinya berkeser. Akibat bencana ini, bangunan rumah warga yang rusak berat mencapai 11 rumah. Menurut warga, kerusakan rumah terjadi secara bertahap sejak musim penghujan tahun lalu. Namun kondisinya tak separah sekarang. Kerusakan rumah bertambah parah saat hujan ras beberapa hari terakhir yang memicu loksora bantaran sungai yang disusul terjadinya pergerakan tanah. Ditambah banjir juga dari sana, cuma banjir nggak disini sih. Berarti ini rumah sudah separuh hilang ya? Iya, sudah separuh hilang. Ini sudah ditempat, nggak ditempatin lama juga, sudah setahun, setahun. Karena kondisinya sudah rusak gitu ya? Iya, sudah nggak memungkinkan. Ini padahal rumah bangunan baru, masih baru. Pemerintah Kebubatan Tegal berencana akan merelokasi warga yang rumahnya terdampak longsor ke tempat yang lebih aman. Pemkap Tegal tengah mencari lahan untuk dijadikan tempat relokasi. Selain rencana relokasi warga, Pemkap Tegal juga akan melakukan penanganan bantaran sungai agar longsor tidak semakin parah. Yulia Dianto, Kompas TV, Tegal.